Anda kembali bersama kami dalam New Screen Morning. PT MNC Studio International berhasil mencatat kinerja apik pada tahun 2020, di mana perseroan membukukan pendapatan hingga 1,38 triliun rupiah di sepanjang tahun lalu. Pendapatan ini didukung dari pendapatan digital yang meningkat 44% dibandingkan tahun 2019. Dalam rapat umum membaikkan saham tahunan PT MNC Studio International TBK atau MNC berkodasi saham MSCN berhasil membukukan pendapatan sebesar 1,38 triliun rupiah sepanjang tahun buku 2020. Meski angka ini turun 22% dibandingkan tahun 2019, namun perseroan mampu mencatatkan kinerja apik di sektor digital. Direktur Keuangan MSC Studio International Dewi Tembaga menyebutkan pendapatan digital pada tahun 2020 meningkat hingga 44% dari Rp180 miliar menjadi Rp258,9 miliar di tahun 2020. Peningkatan ini disebutkan lantaran adanya perubahan pola hidup konsumen atau masyarakat dalam mengkonsumsi hiburan di tengah pandemi. Di samping itu EBITDA perseroan turun 14% menjadi Rp340 miliar sejalan dengan penurunan output produksi konten di tengah pandemi. Meski demikian, selama tahun 2020 perseroan mendapatkan laba bersih sebesar Rp167 miliar. Tak heran jika pada tahun 2020 perseroan akan memberikan dividen sebesar Rp2 per lembar saham. Sementara itu untuk kuartal 1 2021, kinerja perusahaan di Panang cukup mengalami peningkatan dengan merauk pendapatan yang meningkat 0,2%. Dari Rp485 miliar menjadi Rp486 miliar dengan laba perseroan yang naik 28%. Dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020, maka tak heran perseroan optimis pada tahun ini pihaknya akan memberikan kerja usaha yang lebih baik. Dari Jakarta, Adi Firman, Syah Adeksyen. Dan pemirsa untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Kita review penutupan perdagangan di sesi kemarin. Di mana indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu 28 Juli 2021 dibuka di level 6.102,83. Sesi pertama ditutup di level 6.087,77. Dan sesi kedua, indeks ditutup melemah 0,14% ke level 6.088,52. Sementara itu kita lihat dari pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan 28 Juli. Konsumsi non-primer menguat 0,66%, sektor keuangan menguat 0,15%, infrastruktur terkoreksi 1,48%, dan transportasi logistik melemah 0,88%. Sementara itu saham-saham top gainers diantaranya ada Arto, kemudian Agro, DMMX, dan juga Briss yang masuk dalam zona hijau hingga penutupan sesi kedua. Sementara itu saham-saham top losers kita cermati juga ada BBCA, Telkom, BBRI, dan juga BABP yang harus berakhir mengalami pelemahan. Ya, pemirsa informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di New Screen Morning kali ini. Dan saksikan New Screen Morning setiap Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya lindungi keluarga Anda, pemirsa, saat penularan COVID semakin meningkat. Tetap patuh protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air ia mengalir. Dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan pastinya perbaru terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Pajar Wayong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.